Halo semuanya, selamat datang di channel ID Gunanda Marketing Suzuki Ciputat ataupun sales Suzuki Ciputat kali ini di belakang kita ada 2 unit mobil Suzuki XL7 yang kadang tipe beta, kiri tipe alpha nah kali ini kita mau buatkan perbandingan nih apa sih bedanya dari tipe beta ke tipe alpha nah teman-teman pasti penasaran apa aja bedanya secara sekilas mirip, gak ada bedanya tapi secara detail ada bedanya sedikit simak terus video di berikut ini oke, ngomongin masalah perbedaan antara 2 unit ini sebelum kita bahas masalah perbedaan spesifikasinya kita bahas dulu perbedaan masalah harganya perbedaan masalah harganya disini signifikan ya bedanya itu 10 juta untuk yang tipe beta itu harganya 294.900.000 untuk tipe alpha itu 304.900.000 jadi disitu ada selisi harga sekitar 10 juta tapi untuk diskonnya, teman-teman jangan khawatir ada diskon senilai 30 jutaan untuk pembelian secara kredit secara cash, nanti kita akan WhatsApp lagi oke, langsung aja kita lakukan pembuatan perbedaannya apa aja perbedaannya dan persamaannya tentunya persamaannya disini sama-sama berubah grillnya ya grillnya disini berubah dari yang sebelumnya itu warnanya itu warna chrome sekarang dia jadi warna black glossy guys jadi yang chrome itu cuma tinggal logo Suzuki-nya aja kalau yang garnish yang ini nih chrome-chrome yang ini nih grillnya udah full hitam black glossy semua guys itu persamaannya terus di bagian lampunya disini juga sama-sama LED fog lampnya juga sama-sama halogennya dan gak lupa dia udah dapet DRL disini nah bedanya antara tipe beta dengan alpha itu terdapat pada bagian warnanya memang disini sama-sama warna putih tapi putihnya itu berbeda kalau yang tipe alpha itu putihnya tone color jadi dual tone dia ya jadi atasnya hitam kalau beta itu single tone jadi kalau dia warna putih ya putih semua atasnya gak ikutan hitam terus sebagian siponnya juga disini kita bisa mencerikan kalau yang tipe alpha itu siponnya hitam kalau beta itu putih karena memang bodinya dia putih terus kalau yang di tipe yang sekarang nih hybrid itu ada ubahan di bagian pelgnya guys kalau sebelumnya pelgnya itu tone color sekarang menjadi single tone warna itu warna hitam ya secara desain dia memang gak berubah tapi secara warna dia berubah jadi dengan warna hitam seperti ini jatuhnya si pelgnya makin sporty guys ya jadi makin gagah oke untuk bagian samping sini ada perbedaan antara tipe beta dengan tipe alpha pertama tipe alpha itu dapat talang air door visor sebutkan bahasa inggrisnya kalau tipe beta itu gak dapat talang air guys ya jadi polosan aja ya jadi gak ada aksesor talang air kayak tipe alpha dan untuk ini nih roof valve tipe beta dan alpha sama-sama dapet dan di bagian door handle sama-sama udah dapet-dapet ini juga smart key ya dan sama-sama door handle nya itu chrome dan bagian fender nya juga sama-sama dapet warnanya warna hitam doff nah yang aku suka daripada si Suzuki XL7 yang alpha ini kita gak perlu lagi nambah-nambahin aksoris seperti spoiler karena spoiler ini udah dapet original dari Suzuki produk by Suzuki Sport guys jadi ini original Suzuki bukan kaleng-kaleng bukan yang reka-reka ini dari Suzuki nya langsung tapi kalau teman-teman beli yang tipe beta teman-teman harus nambah lagi untuk bagian spoilernya ini karena spoilernya ini gak dapet untuk yang tipe beta dan tipe zeta ya hanya dapet di tipe alpha saja nah ada ubahan di bagian belakang disini ya sebenarnya gak terlalu banyak ubahannya pertama itu bagian back door nya pintu belakang kalau sebelumnya garnish nya di bagian bawah sekarang garis nya naik di bagian atas sini nih dan untuk secara lekukan di bagian back door nya ini ada sedikit lekukan yang membuat tampilannya lebih sporty nah disini ada garnish chrome seperti model perahu di bagian tatakan plat nomor dan disini ada logo 7 key dan tulisan alphanya ini agak berbeda kalau sebelumnya itu huruf A nya itu merah sekarang huruf A nya itu jadi warna biru ya dan sama-sama dapat dua buah sensor parkir dan bumper yang sporty banget dengan warna hitam dan silver dan ada lampu reflektor yang model berdiri dan disini memperjelas lagi bahwasannya ini adalah XL7 Hybrid jadi model yang terbaru ya jadi Suzuki Hybrid XL7 jadi itu dia perbedaan bagian luar ya hanya itu dan ada perbedaan aku terlupakan satu di bagian depan di bagian depan sini ada yang kita terlupakan ada yang terlupakan di bagian depan sini guys pertama bagian antenanya antenanya sekarang itu berubah material kalau sebelumnya material itu plastik agak panjang sekarang antena itu seperti antenanya si R3 Hybrid jadi agak pendek baterainya itu karet dan satu lagi bahkan tiga lagi lampunya udah auto headlamp dan sudah ada teknologi atau fitur namanya gate me light jadi volume home, volume car ya terus ada sepion yang udah auto retractable jadi saat kita pencet lock sepionnya it could ngelipat otomatis teknologi terbaru dari Suzuki XL7 sebenarnya ini yang dimiliki oleh Suzuki R3 diterapkan juga di Suzuki XL7 yang sebelumnya belum ngelipat sekarang jadi ngelipat guys sekarang aku mau kasih lihat ke teman-teman untuk bagian interiornya apa sih perbedaannya antara tipe beta dan tipe alpha beta dan alpha dari sini oke sekarang aku udah ada di dalam mobil Suzuki XL7 yang tipe alpha nah kita bahas perbedaan antara beta dan alpha nah disini perbedaannya sebenarnya nggak begitu banyak cuman ada dua item aja perbedaannya tapi kita bahas persamaannya karena disini sama-sama berubah pertama berubah di bagian door trim atau wood panelnya sekarang itu modelnya wood panel kayu cuman kayunya yang dulu itu warna coklat sekarang menjadi warna abu-abu bukan wood panel karkol ya setelah aku telusuri warnanya beda dengan yang R3GX ini dia wood panel kayu cuman yang warnanya abu-abu jadi kayu kebakar gitu loh guys ya terus disini sama-sama dapet untuk central lock power window yang auto di bagian driver dan electric mirror di bagian sini dia dapet LR dan disini ada 4 buah tombol yang semuanya itu beda-beda untuk tombol yang pertama ini tombol auto stop sensor parkir dan tombol ESP dan leveling nah disini ada penambahan di bagian kursi kontrolnya kalau sebelumnya XL7 itu nggak dapet kursi kontrol sekarang udah dapet kursi kontrol amin udah dapet kursi kontrol udah jadi penambahan yang berikutnya itu di bagian setirnya setirnya disini sama cuman ada tambahan teknologi yaitu teknologi kursi kontrol kalau sebelumnya XL7 itu nggak dapet kursi kontrol sekarang dia dapet kursi kontrol terus di bagian MAD dia sekarang itu total berubah untuk warnanya tapi secara desain itu menurutku masih sama cuman di bagian warnanya aja dan di bagian tampilan MAD nya itu ada penambahan seperti engine motor dan baterai itu aja sih penambahannya udah jadi MAD nya berubah terus next nya perbedaan antara beta dan alpha yang aku bilang tadi ada dua aja perbedaannya ya itu di bagian E-Mirror E-Mirror nya itu berbeda dengan yang si beta karena si beta itu nggak dapet si alpha itu dapet dan E-Mirror nya sekarang menarik kalau sebelumnya E-Mirror nya itu pakai tombol sekarang itu menggunakan touch jadi saat kita sentuh kita bisa operasiin dengan layar sentuh aja seperti HP aja gitu loh guys ya dan ini kameranya juga jelas banget megapikselnya gede dan disini ada jelas tanggalnya semua dan kita bisa bagi dua untuk layarnya ini yang bagian depan ini yang bagian belakang jadi bisa sekaligus kita lihat tanpa kita harus merubah-merubah seperti sebelumnya karena kalau sebelum-sebelumnya kita harus mencet mencet-mencet untuk melihat yang depan atau belakang tapi kalau ini kita bisa pencet sekaligus kita melihat depan dan belakang dan ini bisa dimatiin dan semuanya dan untuk secara framenya ini lebih tipis dan lebih keren ya lebih slim lebih oke juga dan bagian kameranya juga berubah terus perbedaan dengan beta lagi itu di bagian door shield guard di tipe alpha itu dapat door shield guard untuk tipe beta itu nggak dapat door shield guard jadi itu sih perbedaannya menurutku overall itu semuanya sama sama-sama berubah tadi bagian door trimnya sama-sama dapat tweeter sama-sama dapat armrest dan sama-sama dapat seat adjuster naik turun ya jadi semuanya itu sama jadi itu dia perbedaan antara beta dan alpha jadi sekarang kita bahas masalah promonya nih ngomongin masalah promo oke sekarang kita mau bahas masalah promo pada mobil Suzuki beta dan alpha ini jadi sebenarnya promo itu sama-sama dapat diskon 30 juta untuk pembelian secara kredit ya sama-sama dapat bunga murah sama-sama dapat tenor sama sampai dengan 8 tahun dan lebih menariknya lagi kalau teman-teman beli yang tipe beta itu dapat bonus spesial karena ada aksesoris yang kita tambahkan nanti ya misalnya gitu ya tipe beta nggak dapat talang air nanti kita bisa kasih bonus talang air ataupun unit ini kan belum dapat kaca film nanti kita bisa kasih bonus kaca film ya jadi teman-teman silahkan whatsapp ini aja kita siap melayani pembelian area Jabodatabek, Jakarta, Demok, Bogor, Tangerang, Serang, maupun Kerawang dan untuk promo ini hanya berlaku di bulan Juni dan Juli dan di bulan Agustus nanti udah akan berbeda untuk promonya karena udah berbeda bulan juga ya jadi diskon 30 juta tenor sampai dalam 8 tahun DP-nya itu bisa senilai 10 juta untuk pembelian secara kredit minimal ya itu udah dipotong diskon dan ada juga promo kredit bunga 0% tapi untuk bunga 0% diskonnya beda ya guys ya gitu oke akhir kata dari saya terima kasih sampai ketemu di video berikutnya tetap jauh kesehatan dan semakin produktif untuk tanya-tanya atau mau beli mobil lu sejujurnya silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi sampai ketemu udah ya